Halo sahabat bola Indonesia, gimana kabar kalian tentunya sehat selalu bukan? Kali ini ada info terbaru dari Psis Semarang, yuk simak video berikut ini. GM General Manager PSIS Semarang Wahyu Liluk Winarto mengaku optimis penjaga gawang PSIS yang ada saat ini bisa terus berkembang ke depan. Hal ini juga menjawab sejumlah pertanyaan terkait posisi penjaga gawang Mahesa Jenar perlu. Penambahan Menurut Liluk, stockkeeper saat ini hanya perlu kesempatan untuk menambah jam terbang. Maklum saja, tim kebanggaan masyarakat kota Semarang ini baru saja ditinggal dua keeper andalannya. Yang punya jam terbang tinggi di Liga 1, yakni Jandia Eka Putra dan Joko Ribowo. Ke-4 keeper PSIS saat ini merupakan penjaga gawang yang masih minim pengalaman di Liga 1. Antara lain Fajar Setiajaya, Aldilaray Redondo, Yovandani Damai Pranata, dan Setia Di Arifin. Kalau keeper memang masih banyak evaluasi, banyak catatan, cuma saya masih optimis dengan keeper yang kita punya. Saya rasa mereka hanya kurang jam terbang saja, kalau anak-anak kita itu diberikan jam terbang. Saya kira mereka ini mampu, kata Liluk kepada Tribunjateng.com, Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Menurut Liluk, keeper yang dimiliki PSIS saat ini punya prospek yang bagus. Ambil contoh Yovandani Damai Pranata. Pemain berusia 20 tahun tersebut merupakan jebolan PSIS Academy dan merupakan ex-keeper tim Nas U19. Era Sintai Yong. Tapi, bisa saja manajemen mempertimbangkan untuk menambah keeper jika performa 4 keeper saat ini. Mendapat evaluasi dari tim pelatih. Sejauh ini, manajemen Mahesa Jenar belum mau terburu-buru menambah stop keeper atau mendatangkan keeper. Berpengalaman, Yovandani kan juga tim Nas kurang apalagi. Itu semua nanti kami serahkan ke ofisial pelatih. Kata Liluk, bagaimana evaluasinya terhadap turnamen ini? Posisi mana yang perlu ditambah kami menunggu laporan dari evaluasi tim pelatih? Jelasnya, beberapa waktu lalu, pelatih PSIS Semarang Sergio Alexandre mengapresiasi ketiga keeper PSIS Semarang yang mendapat. Kesempatan tampil di babak grup Piala Presiden, yaitu Aldi Larai Redondo, Yovandani Damai Pranata, dan Fajar Setia Jaya. Untuk tiga keeper saya masih yakin, mereka tidak tampil buruk kata Sergio Alexandre. Terima kasih telah menonton!